Hai drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat pagi selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel YouTube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel Oke baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mana salah satunya yaitu kabar dari Rizky Bilar ya yang unggah ini nih para sahabat ada juga kabar dari Bang Bobby Suarez dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan mimin sampaikan di pagi hari ini simak dan tonton videonya sampai habis dan no diskip ya biar tidak salah paham Oke baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada unggahan dari fanbase leslar yang mengunggah sebuah postingan mengatakan tidak usah dibalas setiap perkataan buruk tentang kita cukup diam karena sebaik apapun penjelasan akan menjadi alasan dan pembelaan tapi memang apa yang menjadi kritik orang lain harus menjadi renungan diri dan juga muhasabah diri apakah kesalahan yang sudah diperbuat sehingga sampai sedemikian rupa orang-orang membenci dan memberikan perkataan yang tidak baik jika memang sudah melakukan hal baik maka memang ini cara Allah untuk lebih kuat namun jika sebaliknya maka inilah cara Allah mengiatkan agar kembali ke jalan Allah kehendaki ya tetap muhasabah diri untuk diri sendiri tentunya Oke lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari MRB clothing lain nih para sahabat yah yang mana produk terbaru dari MRB nih para sahabat nih jangan lupa nabung ya kalian biar bisa borong t-shirt dari MRB clothing nih para sahabat tuh ya series untuk laki-laki dan juga series untuk ke ceweknya juga nih para sahabat Masya Allah meminanya bisa mendoakan ya semoga laris manis dan tentunya sukses terus untuk bisnisnya tentunya ya dan kita lihat di para sahabat unggahan dari L2W nih para sahabat soal acara Jokstop Music Music Award ya para sahabat dimana untuk perolehan lessy kejuaraan di JTMA 2022 ini berada di peringkat kedua dengan lagu Lentera ya para sahabat ya JTMA telah dimulai kata L2W ya mekanismenya masih sama ya guys jangan lupa vote menggunakan koin gratis kalian posisi sementara lessy kejuaraan posisi kedua kalau mau beli nanti ya di babak selanjutnya beberapa waktu lalu lessy juara di kategori lokal tapi kalah di global melawan empat negara terhenti di babak terakhir sebelum semifinal global Bismillah ya semoga kali ini menang semua di kategori ya Bismillah ya yuk gaskan untuk para sahabat ya yang ingin mendukung Bunda lessy kejuara Oke lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan insta story dari Bang Bobi Suarez nih para sahabat yang mana dalam unggahan story miliknya menggunakan sebuah postingan ya yang mana di sini semoga kita berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ini terkait unggahan penyebab rusaknya akal adalah nafsu penyebab kesengsaraan adalah cinta dunia penyebab fitnah adalah kedengkian penyebab perpecahan adalah perselisihan penyebab keselamatan adalah diam ya semoga kita berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala itu unggahan dari Bang Bobi ya dan kita lihat unggahan dari story Marwa FC nih para sahabat terkait lessy kejora ya yang mana dalam unggahan Marwa FC ini ditunggu nasgor mirebus kwetionya ya Senin depan atlessy kejora katanya ya dan di repost kembali oleh akun alicia putrina yang mana di sini mengatakan wasni depan ada yang pesta nih di lapangan bola jangan lupa berbagi amin at Marwa FC meski hanya lewat live di story ditunggu nih Pak ketua kelas rezeki bila dan ibu ketua kelas lessy kejora dan Marwa FC pun membalas dan merupost kembali unggahan tersebut dengan mengatakan umroh dulu mereka Masya Allah ya dan dimenakan juga nih oleh Opa Daniel ya dimana dalam wawancaranya tersebut Opa Daniel mengatakan bahwasannya lessy kejora dan rezeki bilar setelah kuali di time bersama di Bandung di Bali ya di sini Opa Daniel mengatakan next lesslar akan umroh ya di hari ulang tahun BBL yaitu di tanggal 26 Desember 2022 ya dan ada komentar di unggahan ini mengatakan Masya Allah Bismillah semoga Allah lancarkan niat baik Leslar family untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah umroh semua urusan dipermudah untuk keberangkatannya amin ya robbal alamin ya semoga diberikan kelancaran ibadah umrohnya untuk Leslar dan Bismillah semoga Allah lancarkan dan permudah langkahnya Leslar family ke tanah suci amin Allahumma amin dan kita lihat di para sahabat unggahan story dari Papa Rizki Bilar tadi malam ya 6 jam yang lalu Rizki Bilar mengatakan ini bukan kata gue ya ntar dibilang si Bilar ini bla 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 Rizki Bilar meripos unggahan dari Adew Pak D yang mana dalam unggahan tersebut mengatakan gosip dibuat oleh orang iri disebarkan oleh orang bodoh dan diterima sebagai kebenaran oleh orang idiot ya unggahan dari Adew Pak D ini di repos kembali oleh Rizki Bilar selain berikutnya unggahan story dari Papa Rizki Bilar ada vitamin tengah malam tadi malam ternyata Abang Fatih nih para sahabat belum ngantuk juga begitu meresapi dan seriusnya Abang Fatih menonton ya film Naruto ya bersama Papap nih para sahabat ya sampai-sampai diajak ngobrol sama Papapnya aja Abang Fatih diam saja ya begitu seriusnya nih Abang Fatih dan langsung dibanjiri komentar nih di unggahan ini ya dari para warganet yang mengatakan Masya Allah serius banget sih Abang nontonnya Masya Allah El kayak tau aja sih nak Fatih dikenalin sama Naruto katanya ya Masya Allah gemes banget sih nak sehat-sehat ya untuk Abang Fatih pandanya juga nih para sahabat dan tentunya itu saja informasi dari mimin pagi hari ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!